Terima kasih Saya ingin tanya respon saudara Apa yang di dalam hati kita masing-masing ketika kita membaca ayat ini? Filipis 1 ayat 21 Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus saudara Tapi tentunya karena ini ada dalam firman Tuhan Ini harus berlaku buat kita Kita baca 1, 2, 3 Karena bagiku hidup adalah Dan mati adalah keuntungan Nah bagiku ini kunyah ini kan aku ya Dan masing-masing kita kan punya nama ini Ayo kita lebih spesifik lagi Kita pegang gada kita Dan kunyah ini diganti dengan nama kita Satu, dua, tiga Karena bagi Bernard Hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan Karena bagi Bernard Hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan Tentunya kita sepakat Tidak mudah Tapi goalnya orang percaya itu Mesti begitu Mesti ini saudara Nah untuk itu Wadah vulgas kual ini tepat sekali Untuk memuridkan Sehingga setiap pria Dan juga di ladies of the fellowship Setiap wanita Itu setelah dimuridkan Bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh Dia bisa berkata Bagiku Hidup itu adalah Kristus Nah yang belakangan Jangan disebutkan dulu Bagiku hidup adalah Kristus Maksudnya gimana ini? Yang pertama Hidup untuk melakukan kehendak Kristus Kenapa? Karena dalam 1 Korintus 6-19 Dikatakan bahwa Kita ini bukan milik kita lagi Kita ini sudah dibeli Sudah ditebus Dan harganya sudah lunas dibayar Nah jadi saudara-saudara sekalian Artinya kita tidak boleh nentukan Sesuatu itu maunya kita sendiri Tidak boleh Yang namanya hidup adalah Kristus itu Yang pertama Hidup ini diserahkan untuk kehendak Allah Kehendak Kristus Dasarnya firman Tuhan Jadi saudara-saudara sekalian Kalau kita berpikir Biasakan saudara ya Itu dicek Kata-kataku ini Sesuai kehendak Kristus Atau enggak Pikiranku Bah ini kok ada iri hati dia Kalau ini rasanya ada kebencah Ini jelas ini bukan Kehendak Kristus Jadi berarti bukan Hidupku bukan Kristus Tapi kita belajar kan Saudara-saudara yang pertama Artinya Lagiku hidup adalah Kristus itu Hidup menurut kehendak Allah Mulai pikiran Kekataan Kelakuan Ini mesti train terus Dalam cap Yang kedua Maksudnya Lagiku hidup adalah Kristus itu Artinya Bahwa kita Makin lama Sifat kita Karakter kita Menjadi serupa Kristus Nah itu Jadi karakter ini Jadi dimulai Ketika kita Mengambil keputusan Hidupku Aku serahkan Kepada Tuhan Nah itu kita Mesti Diubahkan Dari manusia Kejadian Yang tadinya itu Suka marah-marah Benci Cakul Egois Maunya menang Sendiri Kepada istri Dan lain sebagainya Kurang sabar Kasar Nah itu kan Kejadian Nah di dalam Full gospel ini Mesti itu Dihaluskan Melalui Fellowship ini Melalui Role model Yang ada FIT itu Kemudian melalui Firman Tuhan Sehingga Nantinya Kita melihat Uyih Ya kok berubah Sekarang Kata-katanya Selalu benar Hidupnya Kudus Dan orang lain Bisa menikmati Buat Yaitu Buat Role Kudus itu Iya kan Ada Kasih Suka Citanya Nyatai Dapai Sejahtera Di tengah-tengah Segala Keadaan Ada Kebaikan Kemurahan Kesabaran Kesetiaan Kelama Lebutan Penguasaan Diri Nah itu Adalah Buat Role Kudus Yang harus Dinikmati Oleh Orang Orang Lain Dan Kita Di dalam Bidu Kita Jadi Itu Menjadi Serupa Dengan Karakter Kristus Itu Goalnya Mulgah Seperti Murid Penguridannya Bukan cuma Dimenangkan Jiwanya Tapi Dimuridkan Dicepter Hasilnya Adalah Nanti Bapak Di sorga Itu akan Berkata Inilah Alatku Yang Aku Kasih Kepadamulah Aku Nah Ayo Kita Lihat Sekarang Menurut diri Kita Member Member Kita Adakah Mereka Ngademi Sudah Alam Perubahan Sudah Berapa Tahun Mereka Jadi Jangan Hanya Organisasi Kita Dengar Firman Tapi Tidak Merubah Manusia Wah Kita Rugi Nah Sehingga Pada Saatnya Nanti Kita Akan Berkata Sebenarnya Paulus Tidak Takut Mati Saudara Kadang-kadang Kita Pasti Ada Sedikit Takut Matinya Kita Katakan Mati Itu Adalah Keuntungan Wah Mungkin Kalau Sekarang Yang Ditanya Apa Bener Mati Keuntungan Ya Mungkin Kita Ya Nggak 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 Dia Serahkan Hidupnya Sejak Kemajan Yang Dipikirkan Kebenaran Keputusan Eh Satu saat Berapa Bulan Sebelum Dia Tulang Tua Bapak Jadi Lagi Ngomong Berdua Enak Tapi Dengan Mata Yang Bersinat Bukan Dengan Ketakut Saya Ini Mau Pergi Surga Saya Katakan Lu Pergi Surga Pergi Amerika Dan Tidak Ada Ketakutan Saya Mau Pergi Ke Surga Berapa Waktu Nanti Jadi Papa Saya Tentunya Tidak Terlalu Menanggapi Tapi Ternyata Memang Benar Ini Berarti Dia Merasakan Mati Keuntungan Ini Saya Lihat Dari Wajahnya Jadi Orang Belum Menanggapi Amerika Saya Mau Pergi Amerika Itu Rasanya Dia Punya Pengharapan Apa Saya Lihat Apa Saya Begitu Sudara Benar Itu Suatu hari Pada hari Selasa 2012 2011 Itu Dia Sudah Siap Melayani Tuhan Sudah Tantan Sudah Berhian Saya Sudah Mengucapkan Dari Kali Kali Tapi Kemudian Dia Menunggu Cemputan Kemudian Pagi-Pagi Itu Dia Merasa Pusing Kemudian Dia Sampai Tidak Dia Katakan Berjama Tidak Kemudian Doakan Sayang Doakan Allah Tidak 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 Kemenang Kemenang Bersama Yesus Tuhan Kemenang 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 Atas Setan Haleluya Haleluya Kemenang Haleluya Ya Bangkit Wah Saya Semangat Tiba-tiba setelah saya masuk ke kamar, dia berhenti nyanyinya itu. Jam tadinya dia, ayo masuk. Ternyata anak saya itu dia ngomong. Di luar itu dia kata, mama itu ngomong, ayo masuk. Aku lihat pintu terbuka. Katanya begitu. Kemudian kita diam-diam. Rasanya tadinya ada apa-apa. Tapi kemudian saya agak tinggal. Kemudian kepalanya saya taruh di pangkuan saya. Ternyata berangkat pulang ke surga dengan kemenangan. Dan itu saya sampai saat ini bisa menghayati yang disebut Rasul Paulus itu mungkin harus terjadi dalam diri kita. Karena saya punya contoh dari istri saya itu. Dia pulang dengan kemenangan. Kemenang, 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 kemenang gitu. Jadi setelah-setelah sekalian, hafalkan ayat ini. Bagiku hidup adalah Kristus. Jadi saya sudah jelaskan, menurut kehendak Kristus dan karakternya menjadi karakter Kristus. Yang kedua adalah, mati adalah keuntungan. Paling tidak, tidak aku pati dulu sudah. Jadi apa yang menyebabkan semacam itu? Yang pertama tentunya seperti Saulus ini, tadinya dia orang yang doktor lah di bidang taurat dan sebagainya. Tapi hatinya penuh kebencian. Dia mengejar orang-orang yang percaya berat Tuhan Yesus, ditangkap, dipunuh. Bahkan Stefanus itu, dia ada di dekatnya ketika dibunuh. Tapi ketika dia berangkat ke Damsik untuk membunuh, menangkap orang-orang Kristus. Tuhan Yesus itu menampakkan dirinya. Kemudian ada suara, Saulus, Saulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Saulus ini orang pintar juga. Dan dia tanya begini, siapakah engkau ya Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniayai. Jadi artinya menganiaya orang yang percaya pada Tuhan Yesus, itu sama dengan menganiaya Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus akan bela. Saudara bela kita semua. Gitu. Dan saudara-saudara sekarang tidak terbaik, kemudian tidak bisa makan, tidak hingga malam, tidak bisa melihat. Tapi setelah itu, hidupnya berubah, saudara. Ini yang namanya kelahiran baru. Kelahiran baru itu membuat hidupnya itu diserahkan kepada Tuhan. Dan tidak takut mati. Mestinya begitu, saudara. Jadi yang pertama ya, kelahiran baru itu penting sekali. Jadi pastikan untuk member itu, kelahir baru. Kemudian dimuridkan. Penuh roh kudus. Nah, itu akan membuat kemudian dia itu tidak takut mati, saudara. Nah, ini kan seperti Rasul Paulus dikatakan dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 7 yang dikatakan. Apa yang dibelakangku itu, kuanggap rugi yang dulu merupakan keuntungan bagiku. Katanya begitu. Nanti dibaca Filipi 3 ayat 7 selanjutnya. Tadi, akhirnya aku menganggap keuntungan. Sekarang aku anggap rugi. Kuanggap sampah, katanya. Karena pengenalan ku akan Yesus. Itu lebih berharga dari segala-galanya. Jadi artinya, saudara. Bahwa apa yang dia percayai, dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Akan membuat yang lain-lainnya itu sudah tidak penting. Jabatannya. Sebagai mungkin apa namanya orang yang dihormati. Dan lain sebagainya. Mengingat kayaannya. Itu dia sudah tidak pikirkan lagi, saudara. Karena mendapatkan Kristus mendapatkan segala-galanya. Itu yang membuat dia katakan. Mati itu adalah keuntungan. Ketemu dengan Tuhan Yesus. Jadi ingat ya. Saudara-saudara sekalian. Kalau kita mau hidup kita itu akhirnya berkata tidak takut mati. Dan benar-benar tidak takut mati. Tidak damai secara-terat. Di tengah-tengah pandemi juga, saudara. Bahkan nanti bisa mengatakan mati itu keuntungan. Harus lahir baru. Dan jangan simpan dosa, saudara. Jadi saya belajar untuk tiap hari itu. Untuk bisa memeriksa pikiran saya. Mungkin pada waktu mau tidur. Pikiran-pikiran. Ini agak sedikit iri hati. Cabut, saudara. Jangan sampai kita tidur masih ada dendam, ada benci. Jangan, saudara. Karena rumah 6 ayat 23 itu berkata upah dosa itu maut. Jadi kalau kita itu mati dalam keadaan ada dosa. Ini sangat berbahaya. Tapi darah Yesus itu kan tersedia buat kita. Begitu kita ada salah. Tidak usah tunggu besok. Tapi segera katakan ampuni dosa-dosa kaya. Itu membuat kita ini ada sesuatu ketentraman. Karena kita merasa bahwa kita ada hal yang bersih. Dan ingat ya, dosa itu adalah sengat maut. Itu adalah dosa. Sengat maut itu dosa. 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut itu dosa. Jadi kalau kita ada dosa, maut itu nyangket, saudara. Membuat kita takut. Dan akhirnya bisa masuk ke sana juga dalam kebinasaan kekal itu, saudara. Jadi yang pertama, lahir baru. Kemudian tiap hari jangan simpan dosa. Ada kesalahan pada istri segera. Selesaikan kepada orang lain. Selesaikan. Dan saudara-saudara sekalian. Kita tahu bahwa yang ketiga, yang terakhir adalah. Tadi saya sudah sebutkan. Hiduplah menurut kehendak Allah. Salah satunya kehendak Tuhan itu terambil di dalam 1 P1 ayat 15 dan 16. Coba kita baca. Yang membuat kita akhirnya tidak takut mati. Dan kita juga takut. Dan kita mengatakan bahwa mati itu adalah keuntungan. Yang pertama, lahir baru. Jangan simpan dosa. Kemudian yang ketiga. Menurut kehendak Allah. Yang antara lain dikatakan dalam ayat 15 ini. Kita baca. Pasal 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi saudara sekalian. Kalau kita hidup dalam kekudusan. Karena ini kehendak Allah. Kehendak Bapak. Hendaklah kamu menjadi kudus. Dalam seluruh hidupmu. Ini kehendak Tuhan. Bukan kalau bisa kamu hidup kudus. Enggak saudara. Ini cirinya orang percaya pada Tuhan Yesus itu adalah. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kekudusan. Mulai pikiran. Perkataan. Dan kelakuan kita. Nah coba di cek saudara. Dan saya rasa ini tidak terlalu mudah. Tapi begitu kita mengambil keputusan. Bagiku hidup adalah Kristus. Maka itu jadi mudah saudara. Dan orang yang hidup kudus itu saudara. Itu akan merasakan ada damai sejahtera. Ada ketenangan. Ketentraman. Seperti lagi saya. 32 juga. Dimana ada kebenaran. Disitu ada damai sejahtera. Dimana ada kebenaran. Disitu ada ketenangan. Ketentraman. Untuk selama-lamanya. Kalau kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Hasilnya juga kita tidak takut dengan kematian. Karena orang yang hidup benar. Hidup kudus itu. Itu akan dekat dengan Tuhan. Saudara. Dia banyak di kaki Tuhan. Dia tanya Tuhan. Tuhan. Apa yang kau mau saya lakukan hari ini. Dia tidak sibuk dengan permintaan-permintaan. Tetapi dia sibuk dengan seperti Maria di bawah kakinya Tuhan. 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 hari ini. Wah, itu hidup yang bermakna. Itu hidup yang berharga. Karena kalau anak-anak ya tentunya minta-minta. Tapi itu dewasa. Kita ingin menyenangkan hati Bapak kita. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan kita. Kita menyenangkan seperti orang tua rohani, orang tua jasmani. Kita ingin menyenangkan hati mereka. Terus sudah dewasa, kita ingin memberikan apa. Kita ingin tahu apa yang dia inginkan. Jadi kalau kita dimuritkan itu artinya kita akhirnya mengerti bahwa Tuhan dipakailah hidup saya. Perkataan saya, perkataan yang menguatkan orang lain. Bukan perkataan gosip. Bukan perkataan yang melemahkan orang. Tapi memberikan dorongan agar orang itu hidup berkenal di hadapan. Dan sudah-sudah sekali saya ingin mengakhiri sebagian dari kita sudah menjengah tentang bagaimana proses daripada saya dioperasi. Tapi saya ingin mengkaitkan tadi. Setelah saya belajar hidup akhir baru, tidak simpan dosa, selalu ngecek. Tentunya ini masih belajar di seberang. Yang ketiga, mau hidup dalam kebenaran, hidup kudus. Ini pun masih belajar. Terus belajar. Tapi karena kita pada kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhan Yesus. Kita sudah merasakan kasihnya, kita ingin membalas kasihnya. Itu jadi lebih mudah. Nah, itu ternyata memang benar. Saya bisa buktikan bahwa tidak lagi banyak ketakutan. Pada waktu saya diperiksa oleh dokter spesialis jantung, karena saya mengalami pada waktu serangan. Sebenarnya 30 tahun yang lalu saya sudah ada jantung korunet. Tapi diubati gitu saja. Oke. Tapi pada waktu dikaterisasi untuk menentukan apakah di ring, ternyata hasilnya itu membuat dokternya geleng-geleng kepala. Waduh, Pak. Ini rumut sekali ini. Karena hampir semuanya buntu semua ini. Hanya begitu. Pembuluh darah jantungnya. Waduh, dia katakan. Bahkan ini ada satu yang tidak kelihatan. Tapi di samping kabar yang kurang baik itu, ada kabar yang sangat baik. Kenapa? Saya melihat di bagian dada saya itu. Gambarkan cita-cita lain. Hasil katerisasi ini. Ada serabut-serabut yang begitu banyak. Yang namanya kumlateral itu. Ternyata Bapak di sorga. Tanamkan. Untuk menggantikan yang buntu-buntu. Yang buntu itu diperkirakan buntu totalnya itu sudah kira-kira 6-7 tahun. Saya tadi ngalami 30 tahun. Mulai sejak awal diketahui. Tapi buntu totalnya sudah 6-3 tahun. Tapi saya masih bisa pelayanan. Masih bisa keluar negeri. Ternyata serabut-serabut. Pemburu darah kecil-kecil. Begitu banyak. Dan dokter ini yang mendukung Bapak. Sehingga dengan demikian masih tetap bisa. Tapi dia katakan. Ini untuk di ring sudah tidak mungkin lagi. Dia katakan. Sudah tidak bisa. Jadi jalan satu-satunya bypass. Dia katakan. Saya juga ada demikian sejahtera. Sudara. Nah ini malah ditambahin lagi sama dokternya. Dan Pak. Walaupun ini bypass. Ini juga tidak mudah. Coba. Ini sudah bypass itu sudah paling top. Ini masih tidak mudah lagi. Karena apa? Karena ada pemburu darah jantung. Itu yang tidak kelihatan. Wah ini jadi sulit. Katanya begitu. Dokter bedahnya ini juga akan kalami kesulitan. Tapi saya dikasih tahu begitu. Saya masih damai sejak pernah. Akhirnya diputuskan untuk bypass. Sambil penunggu itu. Dia lupa sakit. Kemudian juga di ICU. Saya ini kok bisa ada suka cita. Ya malah itu suka cita. Sambil sejak pernah. Saya menghafalkan ayat. Saya tanya. Tuhan. 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 Kok mau bicara apa soal operasi di Tuhan? Apa Tuhan? Dan terjahat satu malam. Tuhan itu memberitahukan kepada saya. Masul 91. Jadi saya buat. Saya renungkan. Terima itu. Jangan saya tumbuh iman saya. Karena disitu dikatakan. Aku akan meluputkan dia. Aku akan membentenginya. Karena dia mengendalakan nama. Saya ulangi lagi. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Tuhan. Tuhan saya penagakan. Saya hati saya melekat. Maka Tuhan katakan. Aku akan meluputkan engkau. Aku akan membenteng engkau. Dan aku akan mengenal akan nama. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya kerjanya di kamar. Di ICU. Yaitu. Muji Tuhan. Tuhan baca firman. Kemudian 15 menantang. Kalau dia berseru kepada aku. Aku akan menjawab. Aku akan menyertainya. Dalam kesesakan. Aku akan meruputkan. Aku akan memuliakan dia. Saya katakan lagi. Puji Tuhan. Dan akhirnya. Akhir 16. Dengan panjang umur. Aku akan kenyangkan dia. Dan aku akan memberitahukan. Keselamatan yang daripada. Kepadanya. Saya bersorak. Terima kasih Tuhan. Ini pasti berhasil. Operasinya. Saya panjang umur. Terima kasih. Jadi ada kemantapan. Jadi pada waktu saya. Berbalik. Apa kebanyakan. Dibawa ke ruangan operasi. Pada waktu itu. Saya ini bisa nyari-nyari. Anak-anak saya. Itu ada dua pintu. Pintu pertama buka. Masuk saya di tempat meeting kuliah itu. Saya bisa nyari. Masuk di gerbangnya. Dengan hati bersyukur. Hal namanya. Dengan pujian. Dan itu benar-benar hati. Saya dipenuhi dengan puji yang suka. Kemudian setelah itu. Pintu kedua buka. Masuk ke dalam. Luaran operasi. Saya merasakan. Ada hati lah Tuhan. Di situ. Jadi saya kemudian katakan. Dokter. Dan perawat. Saya ingin mendoakan dokter. Dan semua perawat. Supaya kiranya Tuhan memberikan. Hikmat dan bijaksana. Supaya ini bisa berhasil dengan baik. Biasanya mungkin. Pasien yang didoakan oleh orang. Tapi pada saat itu. Saya mendoakan dokter-dokter ini. Dan itu akhirnya. Berhasil dengan baik. Dan dokterian. Keterbecahnya yang sudah. Orang Kristen lahir baru. Dia katakan. Ketika. Pak Ben mendoakan. Dokter-dokter ini. Itu benar-benar bukan satu support. Buat kami. Dikatakan. Karena apa? Karena operasi ini. Antara hidup dan mati. Sangat tipis. Dikatakan ini. Sangat tipis. Di batasnya. Tetapi dengan doa. Terjadi mujijat. Pak Ben mendoakan. Dikatakan. Masih ingat? Dikatakan oleh dokter yang katheterisasi. Bahwa. Ini agak sulit. Untuk. Apa? Begah jantungnya. Karena ada. Sumbul udara yang tidak kelihatan. Saya berpikir. Semalam-malam. Bagaimana caranya ya? Apa disken dulu. Tapi ini waktunya tidak bisa. Karena keadaan saya mau. Sudah dianggap cukup kritis. Tapi heran. Begitu dia mulai membedak jantung saya. Ini tidak ada baik. Dia katakan. Itu yang namanya. Pemburu darah yang tidak kelihatan. Itu muncul sendiri. Sehingga akhirnya dia katakan. Ini dengan mudah. Akhirnya bisa diselesaikan. Puji Tuhan. Tidak ada barang mustahil bagi Allah. Tidak ada barang mustahil bagi kita yang percaya. Oleh sebab itu. Ayo saudara. Hidupku. Bagiku. Hidup itu adalah Kristus. Maka sebagai hasilnya. Kita akan katakan. Mati itu. Adalah keuntungan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayo kita tunjukkan kepala. Bapak di sorga. Biarlah ini bukan sesuatu. Kata-kata. Suatu firman. Yang berupa teori saja. Tapi masing-masing kami boleh mengalaminya. Kami bersyukur ada di full gospel ini. Kami boleh dimuridkan menjadi serupa Kristus. Kami mau Tuhan. Urapi hamba-hambamu yang hadir. Termasuk hamba sendiri. Buat kami bisa bertumbuh. Pekah mendengar suaramu. Sehingga kami boleh menuruti kehendakmu Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran. Kami mau hidup dalam kekudusan. Dan hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Berbuah. Untuk menjadi berkat buat banyak orang. Dan terima kasih Tuhan. Karena Engkau juga melanjutkan. Kami memiliki suatu kepastian. Bahwa mati itu adalah keuntungan. Bertemu dengan Bapak. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang kami kasih. Tekal selama-lamanya. Oleh suatu jamah setiap kami. Kami yang sudah lahir baru. Kami tidak mau simpan dosa. Kalau saat ini ada hal-hal yang tidak berkenan dengan Bapak. Kami cabut dalam nama Yesus. Ampuni dosa-dosa kami. Dan sesuai dengan kehendak Bapak. Satu fitur satu ayat 15 dan 16. Kami mau hidup dalam kekudusan. Kuduslah kamu. Kata Tuhan. Sebab aku kudus. Kuduskan kami dengan firman Yesus. Kuduskan kami Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan. Menjadi hamba-hambamu yang berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan. Amin. Terima kasih Pak Bernat. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Hidup adalah bagi Kristus. Kematian adalah satu keuntungan. Dan juga semuat. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax